Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggembar sinetron buku harian seorang istri Jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai alur cerita buku harian seorang istri Ya di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Dewa yang menuju ke marka Geng Cakar Pink Ya di situ kita akan melihat Dewa yang menemui Nana dan di situ pun ada Lula Ya di situ Nana mengatakan kepada Dewa bahwa Untuk apa ia menemui lagi bahwa mereka akan segera bercerai Ya karena memang kita sudah mengetahui Mama Farah yang mempersiapkan segala sesuatunya Sehingga mereka pun sudah dihadapkan ke sidang perceraian Ya meskipun Dewa yang tidak mengatur itu semuanya Namun pastilah Dewa akan mengikuti apa yang sudah direncanakan oleh Mama Farah bukan? Ya meskipun di hati terdalam dari Dewa Ia tidak akan pernah dan tidak ingin bahwa dirinya bercerai dengan Nana Karena memang dirinya yang masih mencintainya Namun karena kondisi dimana ia sudah merasa kecewa tentang apa yang sudah terjadi Dan melihat foto-foto yang beredar di medsos mengenai Nana bersama dengan Fajar Nah kita lanjut di scene yang kedua Di episode yang mendatang kita akan melihat Kevin yang menelpon Alia ketika Kevin berada di penjara Ya kawan-kawan Ya di situ pun kita akan menyaksikan Kevin yang memohon-mohon kepada Alia Supaya ia membebaskan dirinya untuk dari kasus dimana ia yang menabrak Nekratu Ya kawan-kawan kita sudah mengetahui Kevin yang menabrak Nekratu Di situ pun Alia langsung saja mengambil kesempatan tersebut Dan ia pun melaporkan bahwa Kevin lah yang telah menabrak Nekratu bukan? Ya pastilah akan membuat Kevin memohon-mohon kepada Alia Namun kita melihat di foto ini Alia yang tidak mau menolong Kevin Dan ia pun sangat bahagia sudah melihat Kevin terpenjara Dan ia pun sangat senang Ya senang sekali melihat Kevin yang sudah menderita di dalam penjara Ya karena memang Alia sudah mengetahui bahwa pelaku yang sebenarnya membuat anaknya meninggal dunia adalah Kevin Sehingga ia pun akan membalas dendam Dan akhirnya pun ia sudah membalas dendam ya kawan-kawan Ya hingga pada akhirnya ia sudah bisa menjebloskan Kevin di penjara Ya kita langsung saja lanjut di scene yang ketiga Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Friska yang dihantui rasa bersalah dan ia pun ketakutan Ya ketika itu dimana Friska yang ketahuan oleh Nanabu serta yang lainnya Bahwa dirinya lah yang sudah meletakkan Junior di lubang buaya Ya disitu pun kita akan melihat Friska yang sudah kabur dari tempat persembunyanya Dan disitu pun kita akan melihat Friska yang bertemu dengan Dewa di perjalanan Ya karena memang ia dihantui rasa bersalah Ya pun membayangkan bahwa Dewa akan segera menjebloskan dirinya ke penjara ya kawan-kawan Ya meskipun Dewa tidak mengetahui bahwa dirinya lah yang menculik Junior dan menaruh di lubang buaya Ya kita akan menyaksikan Friska yang dihantui dan dikejar-kejar rasa bersalahnya tersebut Sampai-sampai ia membayangkan hal-hal yang buruk akan terjadi kepada dirinya sendiri Kita doakan saja mudah-mudahan Friska akan secepatnya diketahui Dan Dewa pun akan segera dan benar-benar akan melaporkan dirinya ke penjara ya kawan-kawan Nah kira-kira pertemuan antara Friska dengan Dewa di jalan tersebut Apakah membuat Dewa yang merasakan penasaran bahwa sikap dari Friska yang tidak seperti biasanya Dan ia pun terlihat sangat khawatir dan terlihat sangat-sangat ketakutan Ya kita doakan saja mudah-mudahan Dewa akan secepatnya bawa Friska kalah di balik semua ini Ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan melihat Dia yang menelpon Dewa ketika dia dengan Fajar berada di suatu perjalanan Dan mereka pun sedang mengendarai sepeda motor Dan melihat ada junior yang dibawa oleh dua orang pengendara Ya karena memang pengendara tersebut sudah memakai masker Pastilah dia berserta Fajar tidak mengetahui siapakah yang membawa junior sebenarnya Ya disini pun kita akan menyaksikan Lia yang sangat khawatir terhadap keadaan dan kondisi junior Sehingga ia pun langsung mengabari kepada Dewa Ya setelah melihat foto ini Lia yang berusaha untuk Memberhentikan pengendara tersebut Hingga pada akhirnya pengendara tersebut pun merasa ketakutan Ya karena memang pengendara tersebut adalah Nana beserta Neta ya kawan-kawan Dimana Nana yang ingin membawa junior jauh dari Dewa Ya karena kita sudah mengetahui bahwa Sidang perceraian sudah di depan mata Mama Farah pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya Jadi karena memang Nana berpikiran jika perceraian tersebut Pastilah junior akan berada di pihak Dewa Ya karena memang kemungkinan terbesar pengacara dari Mama Farah pun sudah mempersiapkan Dan ia pun akan kalah di persidangan tersebut Nah sebab dikarenakan oleh karena itu Pastilah Nana akan bertindak seperti ini Dan ia pun tidak ingin jauh-jauh dari junior Nah kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Dewa ketika dia mengatakan bahwa Dirinya sudah menemukan junior Dan ia pun mengatakan kepada Dewa Akan mendapatkan junior secepat mungkin Karena itulah Dewa langsung menuju ke lokasi dimana dia berada Nah kira-kira apakah yang akan terjadi Apakah Dewa mengatakan bahwa Yang membawa junior tersebut adalah Nana beserta Neta Apakah Dewa akan marah besar terhadap mereka berdua Dan ini pun akan menjadi masalah besar Apalagi Mama Farah akan mengetahui Bahwa yang membawa junior adalah Nana ya Ya pastilah kan sangat seru Karena memang Di sisi lain Nana yang tidak ingin jauh-jauh dari junior Pastilah ia akan membawa junior Meskipun berbesiko Ya dimana memang mereka sudah dihadapkan keperceraian Pastilah ia akan kalah di sidang tersebut Dan akan berpisah dengan junior Nah kita doakan saja mudah-mudahan Dan permasalahan antara Dewa dan Nana akan segera terselesaikan Dan mereka pun akan bisa baikan kembali dan hidup berbahagia ya Ya karena memang selama ini mereka sudah dihadapkan kepada permasalahan Sehingga mereka pun terlihat tidak baik Baik saja dan hubungan mereka pun tidak membaik Ya pastilah akan semakin seru dan membuat kita penasaran Dan bukan kira-kira apakah persoalan ini akan menjadi besar Dan Nana pun akan dilaporkan ke polisi sudah membawa junior pergi Ya pastilah akan membuat kita penasaran dan semakin seru bukan Jadi jangan lupa Saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di SCTV malam hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf Tetap jaga protokol kesehatan Mencuci tangan memakai masker Dan mencari kerumunan Semoga pandemi di bumi ini Segera berakhir dan aktivitas kembali normal Amin Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati